Terima kasih. Terutama karena kebijakan terakhir ini, larangan mudik. Mas Fajro. Baik, terima kasih. Dan semua masukan yang diberikan oleh Mbak Lina, Mas Agus, kemudian juga Pak Endra, itu insya Allah akan didengarkan oleh para kementerian terkait. Dan kemudian yang kedua, Ibu Lina, para epidemiolog, dan para keluarganya, saya yakin tidak akan mudik, tidak akan pulang kampung. Karena yang paling tahu bahwa COVID-19 itu sangat berbahaya. Pak Agus dan keluarga juga begitu, Mbak Nana tidak akan pulang ke Sulawesi, dan saya juga sudah membatalkan perjalanan pulang ke Kalimantan. Nah, lebih jauh lagi, saya akan meyakinkan kepada publik bahwa Presiden Joko Widodo, semua menteri, semua kepala lembaga, itu selain juga sudah dilarang open house, dan kemudian untuk di masalah Ramadan, juga mereka tidak akan pulang. Teladan-teladan seperti ini yang kita butuhkan, selain juga memang larangan, itu tetap diperlukan di lapangan. Sehingga menurut saya, Mbak Nana, malam ini optimisme kita bangun dari para orang-orang yang opinion leader, para ahli, bahwa kita betul-betul meyakini kita bisa melawan COVID-19 dengan kedisiplinan, dengan teladan, dan kemudian juga kita mematuhi peraturan yang sudah dibuat di lapangan, baik oleh kementerian maupun oleh lembaga. Begitu saja, tetap optimis. Terima kasih Mas Fajro, saya ingin ke Bulina. Bulina, yang jelas memang sudah dikeluarkan peraturannya, walaupun melalui perdebatan, walaupun banyak kekurangan di sana-sini, apa yang bisa dilakukan untuk minimal ya, mengawal lah agar tetap bisa efektif pada titik tertentu? Ya, tentu teman-teman di lapangan akan bekerja ekstra keras untuk misi ini. Sudah satu tahun mereka stand by, bekerja dengan sangat keras, sampai banyak yang burn out gara-gara pandemi ini. Jadi kita juga mohon bantuan dari masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan, tetap 3M, dan kemudian teman-teman di lapangan akan terus menggalakkan dan menggiatkan 3T, melalui program tracing. Oke, Mas Agus, jadi bagaimana Mas Agus? Ya, kalau saya begini, oke ini sekarang yang perlu diperkuat, selain semua aturan semua sudah, yaitu kerjasama komunikasi dengan daerah. Ya, itu harus online, karena untuk itu tadi gunanya tracing, ya itu harus ada. Jadi ujinya tetap dilakukan sesuai dengan standar WHO per 1 juta penduduk itu, kemudian tracingnya komunikasi, karena yang harus disiapkan kan sebagian dananya dana daerah. Ya kan, apakah nanti kalau yang ketangkep itu atau sampai ke sana kapanpun, tapi dia bukan orang daerah situ, dikarantinan tidak dulu, 14 hari. Dan itu kan perlu komunikasi yang intens antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi cuman itu harapan saya, kita semua tadi Fajro bilang, bahwa semua yang di sini mungkin tidak mudik, memang tidak mudik. Oh, saya tidak punya kampung lagi, orang tua sudah tidak ada kan. Nah, jadi tidak mudik. Nah, tapi yang lain betul, mari kita sama-sama menjaga, terapkan 3T, 5T, atau apa segala macam itu, dan sekali lagi, vaksin itu bukan segala-galanya. Karena banyak teman saya yang sudah divaksin dua kali pun kena. Jadi sekali lagi, berhati-hati. Dan kalau kita baca misalnya di media sosial, kan sudah vaksin. Ya, bukan begitu, kan vaksinnya masih emergency use. Bukan vaksinnya sudah selesai. Ingat itu, jadi 3T, 5T harus tetap dilaksanakan, dan tidak pergi ketika tidak perlu. Kalaupun pergi, atur semua itu dengan baik. Baik. Terima kasih sudah ada di Mata Najwa. Mas Agus Bulina, terima kasih sudah ada di Mata Najwa. Mas Fajrul, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam hari ini. Oke, selamat lebaran nanti. Masih jauh. Masih satu bulan lagi, Mas Fajrul, insya Allah. Insya Allah. Sapan hari. Betul, betul, betul. Terima kasih banyak sudah bergabung. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Sehat semua, insya Allah. Assalamualaikum. Sehat semua, insya Allah. Sangat penting keputusan yang konsisten untuk ditegakkan. Jangan banyak pengecualian jika menghendaki ketaatan. Setengah-setengah pernah terbukti membuat kondisi tanggung, menjepit para eksekutor ke dalam posisi serba canggung. Percayalah warga niscaya taat jika memang ketat. Warga akan pergi melesat jika bimbang para aparat. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.